Halo boys and girls, kembali lagi kita di review Drakor di channel ini Sudah ada yang tanya, santuy aja tetap tak lanjut Berapapun viewer yang tak dapet tetap tak lanjut Karena aku minat dengan hal-hal kayak gini Jadi ya whatever Oke, penthouse season 3 episode 4 Setelah intro, let's go Terima kasih telah menonton Oke, kita sudah kembali ke video Dan di penthouse season 3 episode 4 ini Itu banyak yang terjadi, banyak banget Sampai aku sempat gak bisa ngeras ya sebenernya Apa yang sebenernya terjadi di episode 4 Karena banyak banget Salah satunya adalah alasan Diperjelas lagi di episode 4 Apa alasan Uyuni untuk menerima uang dari Logan Dan titipannya si Logan itu disuruh ngapain aja Dia itu udah mulai kebuka semua Dan ternyata garis keturunannya si Tante Simsuryon itu tidak berhenti Hanya di Minsola saja gitu guys Kenapa nada aku tadi kayak gini Jadi ternyata kembarannya ya Di penthouse ini banyak kembaran Aku boleh ngekir gitu Jangan-jangan aku punya kembaran guys Karena kebanyakan kembaran di sini Tapi gimana ya Karena mungkin Alex Lee itu gak pernah terlihat Sejak episode 2 Mungkin ratingnya bisa sedikit naik lagi Meskipun tetap Ini kan namanya juga sinetron gitu Ini kan penhouse lah kok sinetron Cuma lebih berkualitas Ya kan Cuma ada upgrade-nya gitu kan Secara visual dan sebagainya Nah Ya itu Tadi ternyata kembaran-kembaran itu banyak sekali Mungkin bagi sebagian dari kalian Mungkin menganggapnya kayak Duh kok cari gampang gitu ya Mainnya kembaran-kembaran doang Terus-terusan kayak gitu aja gitu kan Buat aja setiap orang punya kembaran gitu kan Selesai Tapi ya selamanya gak bisa kayak gitu juga gitu kan Dan ya kalau aku menyebut siapa kembarannya Kembarannya Minsola nanti spoiler banget gitu Meskipun Tadi udah ada alert Spoiler alert Tapi aku gak mau spoiler sampai segitunya Mungkin kalian tonton sendiri aja gitu ya Nah terus Setelah kita tahu Tujuan utama dari Uyuni selama ini ya Sampai episode 4 Dengan uang peninggalan lokan itu apa aja gitu Tapi ternyata di ending ya Kita dikasih cerita yang menggantung ya Kita gak dikasih tahu Karena itu kan Uyuni kan lagi pepet-pepetan Sama Jordante gitu kan Pepet-pepetan ini dalam arti mobil ya Bukan orangnya mepet-mepet Ya dalam kondisi yang tercepit Apa ya terdesak gitu ya Dan endingnya bener-bener nanggung Kita gak tahu Uyuni itu mati atau enggak gitu kan Jadi ya kita harus nunggu weekend ini Atau minggu ini ya Untuk tahu kelanjutannya gimana Tapi mungkin ya itu tadi sih Kayaknya masih ada harapan untuk ratingnya naik deh Meskipun ya tetap caranya pakai kembaran-kembaran terlalu crispy Tapi guys Tak kasih informasi nih ya Aku kemarin dikasih tahu Ruby itu ada salah satu adegan Di season pertama Di season pertama Itu si Minsola Itu bajunya samaan sama Itu Sama kembarannya Padahal season satu Kita belum tahu Kalau Minsola itu punya kembaran Gitu kan Jadi ya mungkin Ini bisa jadi indikasi Kalau sebenarnya Penulisnya penthouse itu gak sereceh itu sebenarnya Gitu kan Gak sereceh itu sebenarnya Karena dia udah nyeting tersebut Udah nge-plot cerita di season 3 ini Sejak season 1 Sebenarnya Apa ya Berkualitas sebenarnya Sereceh berarti Cuma mungkin ada beberapa adegan Yang mungkin masih receh juga Masih Terlalu sinetron mungkin ya Untuk orang Indonesia Yang mungkin penci sinetron ya Bakalan gemes banget Lihat ini gitu Aduh kok gak make sense Gini 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 Nah Alex itu gak make sense juga Makan aku kurang-kurang gak seneng Sama kemunculan Alex Aku lebih seneng Kalau Logan gak jadi mati Terus dia nyamar jadi Alex gitu deh Mending gitu Tapi Sekali lagi Itu skema yang sama Kayak yang dipakai sama Ini Sama siapa namanya Sim Suryon Sama Naegyo gitu kan Tapi Ya pada akhirnya Kesimpulan dari ceritanya Naegyo Sama Sim Suryon itu Kan dijelaskan Di season 2 Abis Make sense Total Nah Kalau Alex Lee sama Logan Lee Ini gak paham lagi Aku jok nanti penjelasannya Kayak gimana Karena logika Aku berdiri disini Bomku itu ada di sebelahku ini Ada di pinggirku ini Ya Modiar Jadi Sapa yang bisa selamat Lekak Superhero Ya kan Jadi gitu sih Kenapa gak aku bilang Ratingnya Ada kemungkinan naik ya Karena itu tadi Mudah-mudahan itu video Tersebar viral sih Videonya Apa namanya Yang di season pertama Kalau Si Min Sola itu Pake baju yang miripan Dengan kembarannya Akhirnya terbongkar Di season 3 episode 4 ini Mudah-mudahan itu viral Dan ya Kita gak bisa Sepenuhnya nyalain Screen writer-nya Penthouse juga Ternyata udah dipload dari dulu Dan gak kaleng-kaleng Gitu kan Gitu Jadi ya mungkin Ada sedikit harapan Untuk Penthouse Tapi untuk Alex Lee Aku masih belum menemukan Kenyamanan Untuk lihat dia muncul Ya kita lihat lah Nanti di episode 5 Kalau dia muncul Dia bakalan Berulah apa lagi Apa Ya ya Ways itulah ya Jadi itu dulu Mungkin review Untuk episode 4 ini Dari Penthouse Season Season Berapa Season Tangan kuiki Apa sih Season 4 Cok Alhamdulillah Season 3 episode 4 Ya guys Jadi monggo Silahkan saksikan Di TV kesayangan kalian TransTV Mungkin banyak sensornya Seperti yang biasa Ingetin ke kalian Atau Kalian bisa nonton Review Tapi harus premium Kalau pengen Ngikuti episodenya Tiap minggu Kayak aku Karena Episode baru Untuk free Free Apa ini free penonton Kayaknya gak ada Masih episode 1 aja Kalau untuk yang free Tapi kalau untuk yang premium Kalian bisa maraton Sampai episode Dempon Gitu ya Jadi itu dulu Terima kasih sudah menonton Nanti Episode 5 juga Bakalan tak review lagi Untuk Loki Nanti langsung tak review 2 episode Mungkin tayang hari Kemis Lekas Jumat Kalau untuk ini Tayang hari Rabu Oke Terima kasih Like subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye